Bupati Sleman Kustini Sripurnomo di Dusun Gatak 1 Selemartani Kalasan belum lama ini melakukan panenraya buah semangka kegiatan itu dilakukan Bupati Sleman untuk memacu semangat petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian karena sebagaimana diketahui Kabupaten Sleman adalah lumbung pangan dalam kesempatan itu juga hadir distributor atau bayar buah semangka Ibu Francisca dari Surya Agro Mandiri 1 2 3 pertanian Sleman maju mandiri modern semangka kuning semangka kuning semangka kuning tapi rawan pecah ibu rawan pecah semuanya ini kalau dibanding benihnya kuning gimana iya siap nengungu rizka cariin benihnya kuning iya iya bu itu ada pabriknya kok yang apa-apa bisa iya iya saya kenal ini ya nanti saya hubungilah kalau mau Oh siap Oh siap ini adalah penyakit pindahan itu pengaruh iya betul itu kalau tanam April keberikan kalau tanam yang pertama yang seri pertama ini yang dulu masih lebih tinggi lagi bahwa apabila kita itu mau kerja pasti perjalanan dipermudah dalam rangka kita mewujudkan Kabupaten Sleman adalah Kabupaten yang merupakan lumbung pangan di DIY bukan hanya beras tapi bukan hanya padinya tapi warga masyarakatnya nyengkuyung dengan adanya SL budidaya semangka di getak satu ini apa yang disampaikan oleh Pak Dukoh Pak Dukoh saya sebagai bupati siap Pak siap warga masyarakat tapi tapi nanti siap Pak Pram juga yang usul Pak jaringan nanti ngidek-ngidek Pak Pram itu juga nanti Pak Lurah Pak Lurah juga harus mengajukan kira-kira karena di Seromartani ini membutuhkan apa karena ke depan di Sleman itu kan ada Sleman Barat di Murtengah ya ini yang horticultural yang disini ada termasuk yang horticultural yang kita lestarikan bagaimana nanti melihat kebersamaan melihat adanya adanya SL ini tadi Pak Pram menyampaikan itu lebih dari 400 kelompok yang ada dan ini satu tahun berapa Pak Pram? berapa ribu? tadi sampaikan tadi nah ini menunjukkan bahwa apabila dalam kelompok-kelompok gabotan mau memperdayakan dan mau untuk bagaimana pertanian ini pangan ini sempurna yaitu bagaimana kita itu kerjasama barang-barang di gabotan nanti ada usul dari kelurahan Pak Sarek disini ada Pak Olulu nanti diusulkan kira-kira nanti sekitar tanah yang ada di sekitar sini 513 hektare ini dimanfaatkan supaya nanti ada penanaman yang ganti 3 bulan ini 3 bulan ini terus panen terus Pak nanti setiap hari setiap minggu panen dengan berbagai macam horticultural supaya nanti ketahanan pangan kita harus kita pertahankan bareng-bareng biar nanti kalau Sleman Barat nanti Sleman Barat biar nanti padi dengan mani padinya dengan perikanan dan juga nanti bagian yang cangkeringan bagian untuk peternakan dan lain sebagainya ini apabila nanti terus kita masyarakatnya kita mempertahankan Bapak Ibu semua saya itu mempertahankan tanah pertanian itu 18 hektare 18.000 hektare tapi dengan adanya tol jor nanti ini berkurang hampir 100 hektare ya Pak ya 100 hektare 100.000 hektare ini harapannya nanti kita tinggal 17.000 Bapak saya tetap mempertahankan karena Ngarso Dalem menyampaikan bahwa setiap ada irigasi harus dipertahankan untuk pertanian sehingga kita sudah MOU dengan kementerian dan LSD kemarin saya juga tanda tangan Bapak Ngarso Nanti supaya nanti tetap bagaimana pertanian di Sleman tetap bisa tetap ada dan masyarakatnya nyengkuyuk sehingga dengan sistem yang tadi sampaikan oleh Pak Dukoh tadi saya senang dan bangga bahwa insya Allah apabila kita memakai tepat guna tahu sasaran kebutuhan masyarakat market pasar apa itu nanti kita tuh jelas pertanian sejahtera Insya Allah nah memang perlu adanya sosialisasi kerjasama Pak Lurah Pak Peneu dan pertanian dan nanti pendamping-pendampingnya ini ya yang dari jinas itu harus selalu berdampingan dan nanti juga nanti pentaholik yaitu pergurahan digi yang harus mendampingi setelah itu bagaimana pemasarannya nah disini ada buriska buriska saya mohon kerjasamanya yuk all out nanti kalau sudah petani nanam kalau nanti kalau dijual di pasar itu biasanya yang pasar yang kelas 2 atau kelas 3 ya nantinya itu nanti monggo harganya yang tinggi jangan harganya jangan petaninya jangan yang murah ya Pak Jedengan bisa menembus pasar-pasaran karena yang penting petani itu panen dibayar ya gitu Pak ya jangan nanti kalau kalau petani nanti sektor ke supermarket itu berhenti satu bulan ya Pak ya inilah ya satu bulan ini kan nanti nggak bisa bekerja nah ini nggak apa-apa yang Pak Jedengan bursa bisa labah tapi rasa oke oke supaya nanti petaninya juga nanamnya semangat tapi kalau petani Pak Jedengan beli harga murah dengan jual mahal kasihan petaninya nah karena itu perlu kolaborasi kira-kira pasarnya ini petani ini yang tidak rugi harga berapa ya kalau 4.000 jangan nanti walaupun panen raya nanti jangan diturunkan 2.000 tadi Pak ya nah ini supaya nanti terus kerjasama Pak Jedengan juga mendampingi untuk kualitasnya dan sekaligus nanti bisa untuk dipasarkan ini rata-rata Bapak Ibu semua untuk petani itu kalau dijual supermarket sudah kualitasnya bagus tapi kalau bayarnya tidak cash juga nggak bisa berjalan nah karena modalnya terbatas dia kan sudah di lapangan sudah kepanasan itu Pak Jedengan bisa komunikasi Monggo untuk supermarket swaksa Indonesia bahwa di pertaniannya di Kabupaten Sleman ini kualitasnya bagus tidak kalah dengan kiriman dari yang lain sehingga dengan tanah disini kan tanahnya subuh dalam arti ada merapinya itu walaupun bagaimana Sleman itu subuh walaupun kelihatannya tidak subuh tapi subuh setiap ada merapikan pasti memberikan berkah kepada kita semua warga di Sleman apabila nanti ada kolaborasi ada petani yang mau semangat untuk menanam bertikulturan di sekitar kealasan ini dan sekaligus nanti di Sleman Tani ini dan nanti digampingi oleh dari pertanian diusulkan dan sekaligus nanti marketnya ada insya Allah nanti kita bisa bersama-sama sejahtera insya Allah kita mendukung Pak karena saya sudah MOU dengan kementerian dalam menurut ini pertanian bahwa saya akan mempertahankan tanah-tanah yang ada di Kabupaten Sleman supaya petani-petani tetap sejahtera dengan demikian Bapak Ibu semua saya merasa senang dan bangga yang penting petani itu sejahtera sehat walafnya harapan kita apapun usaha kita apabila kita berusaha Allah itu akan merubah satu kaum apabila kaum itu mau merubah tapi kalau kaum itu tidak merubah tidak akan memaksimal jadi kalau kita hanya pangku tangan tidak akan usaha tidak akan ada apa-apa tapi kalau kita usaha pasti Allah akan merubah dengan usaha kita sesuai dengan harapan kita kita percaya Tuhan selalu mengabulkan doa kita mungkin seperti itu terima kasih dari saya sekali lagi kemari kita bersama-sama Bapak Ibu semua melestarikan pertanian di Sleman dan warga masyarakat kita merasa hadirbengi sawah-sawah yang kita indah ini untuk nanam henti kultura khususnya di Kabupaten Iwan Kalasan di Talurahan Silomartani khususnya tinggal tak semoga nanti apa harapan kita semua mendapatkan diri Allah SWT dan kita bersama-sama menjadi petani-petani yang sehat, sejahtera, mudir terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita panen semangka demplot SL Budi Dayas Semangka di Kabupaten Slema di Kalurah Silomartani 3.1 dimana warga masyarakat ini antusias dengan adanya henti kultura karena khususnya daerah Kalasan ini memang baik untuk kultura baik itu nanti nanam semangka, nanam timun, nanam cabai dan lain sebagainya karena struktur tanahnya memang ada pasir dan ini harapan nanti tadi sudah sampaikan ternyata dihitung-hitung nanam semangka ini hasilnya bagus mas tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, Pak Dukoh dimana dengan luas tanah 1 hektare itu menghasilkan itu bisa berlipat-lipat dari nanam cabai sehingga harapan kami di Sleman yang adalah penyangka makan baik itu nanti padi mau nanti ada budidaya ternakan, pertanian, maupun perkebunan dan lain sebagainya harapan saya nanti petani-petani di Sleman itu sejata dengan mau bekerja dengan dibantu oleh program pemerintah dan sekaligus nanti ada pendampingan dari pemerintah dan masyarakatnya kerjasama untuk membudidayakan pertanian dan kursusah sejata saya hanya diundang sama petani untuk kewangan ini penjualan hasil pertanian nanti dijual ke pasar biar harga pun juga bisa naik, bagus dan petani sejahtera dan buat semangat petani itu aja Pak terus selama ini diambil dari mana aja? saya ada supplier yang masuk ke gudang saya biasanya di luar Jogja oh di luar Jogja masuk ke gudang kami, kita sortir terus di jumlah dari uang berkirim ke beberapa supermarket model kalau khusus semangka ini, kalau kualitas Jogja gimana? kalau Jogja ya manis juga ya tapi kadang-kadang tinggal musimnya Pak musim, kalau memang musimnya lagi hujan atau apa ya kurang gitu tapi bagus ini tadi panen yang hari ini bagus kok apa namanya saya rasakan juga manis terus pokoknya bagus untuk beratnya pun juga memenuhi standar supermarket ya ada empat setengah ke atas, masih lima ke atas lima kilo ke atas kalau prosentannya berapa? berapa? anjenengan di keluar keluar melempar ke pasar itu berapa? perhari berapa kilo berapa ton itu? oh saya enggak butuh banyak sih ya karena memang cuma kurang berani 6 ton seminggu satu minggu di keluar Jogja ya? iya terima kasih iya iya